Perkenalkan nama saya Wafi Bukis Azizah dengan NIM 211 FI 03010. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai upaya pencegahan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk mencegah korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberatas korupsi. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK yang kesemuanya dibentuk salah satu untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan termasuk pendidikan agama memegang peran yang paling penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian, yang cukup mengujudkan adalah negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Ini adalah beberapa strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah reobsesif. Melalui strategi reobsesif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadiri saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Yang kedua adalah penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Jika tidak ditemukan permulaan yang cukup, penyelidikan menghentikan penyelidikan. Yang ketiga adalah penyelidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan ditetapannya seseorang menjadi tersangka. Atas dasar dugaan yang kuat, adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Ketentuan juga membebaskan penyidik KPK untuk terlebih dahulu memperolehkan izin untuk memanggut tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara. Tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu. Yang keempat adalah penuntutan. Kegiatan penuntutan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut. Wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri. Dalam hal ini penuntut umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari. Dan yang kelima adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau yang disebut dengan eksekusi. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Strategi pemberatasan korupsi yang kedua adalah perbaikan sistem. Tadi mukiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Tidak saja berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan, karena sistem yang baik bisa meminimalisasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan yang terintegrasi, dan sebagainya. KPK pun sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga yang terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara atau yang disebut dengan PN. Lalu, strategi pemberatasan korupsi yang ketiga ada edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberatasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai titik pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberatasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah adalah pandangan mengenai pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Itulah sebabnya edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberatasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberatasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti-korupsi. Sekian pemaparan dari saya mengenai upaya pencegahan dan pemberatasan korupsi di Indonesia. Semoga negeri kita ini bebas dari kata korupsi.